Intro Oke guys, kembali lagi di channel Ho Keren Nah di video kali ini gue mau bahas satu game yang namanya ini Draw Shop Kingdom Reverse ya Jadi waktu gue liat grafiknya juga ini gamenya ngingetin gue sama game Stardew Valley ya Sama yang mirip banget itu menurut gue ada Pocket Harvest ya Jadi ceritanya tuh di game ini kalian nanti bisa bikin sebuah tempat bermain ya Nah isi tempat mainnya tuh kayak mesin-mesin untuk yang ambil boneka gitu ya Jadi kayak di timezone, di game master, kalian pasti pernah main lah Ini nanti yang mainnya tuh ceritanya si NPC-NPCnya kalian jadi yang punya shopnya gitu ya Kira-kira tema gamenya seperti itu ya Jadi di video kali ini gue bakal kasih liat ke kalian tentang proyeknya seperti apa Mulai dari websitenya sama nanti kita bakal bahas juga white papernya sedikit Jadi pastiin aja buat kalian yang gak pengen tinggalan sama update-update terbaru Gameplay-gameplay, tutorial, tips and tricks tentang game-game NFT seperti ini Jangan lupa di subscribe ya karena gratis tapi bisa bikin cuan Jangan lupa di like sama share juga Comment juga di bawah Yang mau join discord channel gue silahkan linknya ada di bawah ya Tapi seperti biasa semua video gue itu bukanlah ajakan untuk bermain game-game NFT seperti ini Jadi pastiin kalau kalian pengen main game-game seperti ini Kalian lakuin research kalian sendiri dulu Pastiin kalian udah ngerti resiko-resikonya Jadi segala keuntungan, segala kerugian semuanya ada di tengah kalian gitu Oke tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke videonya Let's go! Nah jadi di websitenya seperti ini ya Jadi kalian bisa langsung liat preview game-nya itu seperti apa nanti mainnya ya Jadi kalau kalian liat ke bawah Ini tuh mereka bakal menggabungkan sistem NFT, P2E sama DeFi juga Jadi nanti kalian di dalamnya bisa beli NFT seperti biasa Dan NFT-nya ini ada macem-macem bentuknya Mulai dari avatar yang bisa kalian punya Terus LAN-nya, terus mesin-mesinnya Sama isi boneka-boneka yang bisa kalian taruh di mesin-mesinnya tadi Itu semuanya bakal bisa dalam bentuk NFT semua gitu ya Nah terus NFT-nya ini kalian bisa punya dalam bentuk avatar kalian Avatar ini kalian bisa punya banyak juga ya Nggak harus cuma satu Terus NFT-nya bisa juga dalam bentuk LAN Tempat kalian bakal bangun shop-nya Terus juga dalam bentuk mesin Mesin-mesinnya itu nanti awalnya bukan berbentuk NFT Tapi setelah kalian upgrade-upgrade itu nanti kalian bisa minting sebagai NFT si mesinnya ya Hal yang serupa juga akan bisa kalian lakukan untuk boneka-boneka yang bakal kalian taruh di mesin-mesin tadi Terus terakhir ini mereka ada namanya UCC atau User Created Contents Alias kalau kalian yang seneng ngegambar gitu ya Kalian yang seneng grafik desain Itu kalian bisa bikin grafik desain kalian sendiri Untuk dijadikan NFT dan nanti bakal jadi in-game item di gamenya gitu Jadi keren banget ya Tapi sebenarnya konsep seperti ini bukan sesuatu yang baru ya Karena kalau kalian yang ikutin The Sandbox juga Mereka itu ada juga ya UCC ini ya Terus karena ini gamenya bersifat DAO juga Jadi mereka ini bakal ada governance-nya juga ya Buat kalian yang megang token si Drawshop Kingdom Reverse ini ya Nama tokennya itu nanti Joy Kalian bisa pakai tokennya itu untuk UCC Polling Alias User Created Content tadi Itu tuh nanti kalian bakal bisa voting Konten-konten mana aja yang mau kalian jadikan NFT Terus kalian juga bisa ngadain event Jadi eventnya ini nanti bisa macam-macam gitu ya Tergantung si komunitas yang jalaninnya Terus ada PVP Contest juga nanti Nanti kalian bisa bikin semacam turnamen gitu ya Dalam bentuk season Yang bisa kalian kasih reward untuk para pemain-pemainnya yang Menang PVP Contestnya gitu ya Dan kedepannya mereka bakal introduce lebih banyak lagi Fungsi-fungsi governance dari tokennya ya Lalu disini ada fitur-fiturnya Jadi kalian Seperti kalian lihat tadi di gameplaynya Itu kalian bakal nge-manage store kalian gitu Jadi kalian bakal Nata store kalian gitu ya Mau taruh mesinnya itu gimana Jalurnya gimana Mau redecornya seperti apa Itu semuanya bisa kalian lakukan Terus bakal ada world map juga Jadi kalian bakal bisa Ngeunjungin store-store lain Yang dibuat oleh player lain Kemudian ada sistem consulting Jadi consulting ini maksudnya Kalian bisa belajar gitu Gimana sih Supaya bisa bikin shopnya itu bagus Dan kalian bisa dapet reward dari situ ya Kemudian Supaya lebih seru Itu bakal ada sistem PVP-nya juga Jadi nanti PVP-nya Lebih kayak kalian Sesama punya store Itu tanding ya Store mana yang bisa narik pengunjung lebih banyak Pengunjung ini nanti Tapi NPC ya Jadi ini semua tergantung dari mesin-mesin kalian Itu juga tergantung dari Isi boneka-boneka yang ada di mesinnya Gitu ya Jadi semakin tinggi level mesinnya Semakin tinggi level bonekanya Itu semakin menarik para pengunjungnya Terus mereka terakhir juga bakal punya Guild ya Jadi dari sistem guild Ini kalian bisa bekerja sama dengan player-player lain Jadi kalian bisa bekerja sama dengan Player-player lain Dan menyelesaikan beberapa guild mission Nah ini nama tokennya ya Joy token Jadi sebenarnya di game ini Baru ada satu jenis aja tokennya Yaitu joy token Ini sekaligus Bakal jadi Governance tokennya juga Jadi ini sistemnya Bukan dual token Jadi in-game rewardnya ini Bisa dalam bentuk joy token Atau bisa juga dalam bentuk NFT nanti ya Waktu kalian main gamenya Kemudian ini ada roadmapnya Jadi sebenarnya mereka ini Masih baru banget projectnya Jadi di Januari kemarin Itu mereka baru mulai bikin projectnya Dan saat ini mereka tuh Lagi bakal ngadain Pre-sale event Untuk LAN sama avatar-nya juga Jadi buat kalian yang pengen nanti Ikutan pre-sale eventnya Jangan lupa join social media mereka Lewat Twitter Discord Atau Telegramnya ya Jadi mereka ini bakal Launching gamenya di Quarter 2 2022 ya Mereka ini awalnya bakal Nge-launchingnya dari segi Web platform dulu ya Jadi belum ada aplikasi mobile-nya Dan pertama kali mereka Launching gamenya betulan tuh Bakal lewat PC dulu ya Sebelum ada di mobile Nah selain mereka launching gamenya Di quarter 2022 Mereka juga bakal nge-launching Liquidity pool Untuk token joinnya ya Nah cuma yang menariknya mungkin Ini belum banyak yang tau ya Kalau sebenarnya game ini tuh Dilaunchingnya di Blockchain Clay namanya ya Mungkin kalian bingung juga ya Clay blockchain ini apaan Baru pernah denger Jadi sebenarnya Clay blockchain ini tuh Bikinan Kakao ya Kalau kalian gak tau Kakao Kakao itu salah satu Tech company Dari Korea ya Dan mereka ini Terkenal banget sama Kakao messengernya ya Kalau kalian cari di appstore Itu kalian pasti keluar Kakao messenger Dan buat kalian yang gak tau juga Kakao itu sebenarnya Messaging app nomor satu Di Korea ya Jadi kalau kita di Indonesia kan Biasanya pakenya Whatsapp Line gitu ya Kalau di Korea Orang-orang tuh pakenya Kakao ini ya Kakao messenger Dan Kakao itu punya Kakao pay Sama Kakao bank juga ya Jadi menariknya Kakao ini tuh Mereka Startnya sebenarnya Sebagai instant messaging app Tapi mereka juga ngerambah Ke ekosistem fintech Sama digital bank ya Dan menariknya lagi Mereka itu Lagi bikin Ekosistem blockchain mereka sendiri Jadi sebenarnya Yang bikin gue excited Sama project ini tuh Si Kakao ekosistem ininya ya Dan satu lagi Kalau kalian pengen tau Partnershipnya si Clay Blockchain ini ya Disini tuh mereka Ngasih lihat juga nih Mereka itu ada Partnershipnya sama LG Sama PUBG Sama Union Bank Ini bank dari Filipin ya Terus ada Aksiata Digital Buat kalian yang pernah denger Nama Aksiata itu XL Aksiata ya Kalau di Indonesia Jadi telco company Terus mereka juga Ada partnership Sama beberapa Pharmaceutical company Dan juga Real estate company ya Ini tuh menurut gue Ekosistemnya Diverse banget Yang menurut gue Kedepannya bisa Menarik Kalau misalnya Mereka bisa deliver Project-project ini Jalan semua gitu ya Di ekosistem mereka Jadi itu yang Perlu kalian ketahui Tentang Clay Blockchain ini ya Nah terus selanjut lagi Di quarter 3 Mereka itu bakal Officially release Di mobile appsnya juga ya Supaya ini bisa Nge-reach lebih banyak orang lagi Sama mereka bakal Launching juga Website untuk Governance voting poolnya ya Kemudian di quarter 4 Mereka bakal Expand metaverse mereka Terus Kedepannya mereka bakal Ngadain lebih banyak Event-event lagi Terutama untuk Kalian yang punya land Di draw shop Kingdom Revers ini ya Lalu ini ada tentang Partnershipnya Nah kalau kalian lihat Di partnershipnya Sebetulnya mereka itu Partnershipnya sama Project-project NFT Atau game play to one lainnya Yang ada di Blockchain Clay juga ya Jadi ada Meta Kongs Clay A-Club Terus ada dengan Ninja Meta Toy Dragon Z Gitu ya Jadi ini sebenarnya Game-game yang ada di Clay Blockchain juga Jadi buat kalian yang Mungkin baru tahu Tentang Clay Blockchain ini Bisa mulai lihat-lihat nih Project-project yang ada di Clay juga ya Nah itu tentang partnershipnya tadi ya Nah ini gue bakal Ngasih lihat dikit Tentang NFTnya ya Jadi tadi gue udah sempat Bilang juga Kalau NFT itu dalam bentuk Avatar-avatar yang bisa kita Pakai gitu ya Terus nanti avatar-avatarnya ini Bisa kalian breeding Untuk menghasilkan avatar yang baru Yang kemungkinan Bakal lebih langka Trades-tradesnya Dan bisa kalian perjualan Belikan juga Terus nah ini Ada banyak banget ya Tradesnya Bukan dari rambut Warna rambut Model rambut Terus dari jenis-jenis Pakainnya gitu ya Itu bakal banyak banget Macemnya Terus ada tentang Landnya Jadi landnya itu Kalian bakal ada map seperti ini ya Dan mapnya ini Kalian bisa beli tanahnya Untuk bisa bangun si shopnya Lalu setiap landnya ini Bakal ada Macem-macem juga Trades-tradesnya Dari warna tembok Warna lantai Dari jenis-jenis tanamannya Itu bakal ada Banyak banget Tradesnya juga Lalu ada dari machine Machinenya ini Bakal ada beberapa macam Bentuk mesinnya ya Dan warnanya ini Bakal ada macam-macem juga Jadi Ini untuk menambah Rarity si mesinnya Ceritanya ya Bisa narik perhatian NPC-NPCnya Untuk datang ke shop kalian Ceritanya gitu ya Dan terakhir ini Ada dari segi bonekanya ya Nah menariknya lagi Di bonekanya ini Karena mereka tadi Punya partnership Dengan beberapa project Jadi Kalau kalian punya NFT-NFT lain Di project lain Itu tuh bakal bisa Kalian generate Supaya jadi NFT di game Drawshop Kingdom ini Cuma dengan catatan Itu bakal nanti Menang dari voting Si governance-nya Cuma menurut gue Ini konsepnya menarik banget Karena NFT-NFT kalian Itu bisa jadi ada Fungsi tambahan lah Dengan kalian Main game Drawshop Kingdom Revers ini Terakhir ada bagian yang UCC tadi ya Jadi buat kalian yang Suka-suka gambar Pengen jadi NFT Itu bisa kalian Bikin disini Terus kalian Kalau misalnya menang votingnya Dari governance votingnya Itu bisa jadi NFT-nya juga Kemudian Kita ke bagian Rarity Jadi disini bakal ada Rarity chart-nya Untuk avatar kalian Kalian ntar bisa Baca-baca sendiri ya Jadi avatar kalian tuh Bakal raise-nya bisa banyak ya Ada ghost Ada human Ada zombie Undead Devil Angel Dan sebagainya Dan ini masing-masing Ada rarity-nya tersendiri ya Terus ada parts-parts-nya juga Jadi ada dari background Rambut Aksesoris rambut Muka Aksesoris muka Terus dari bagian Baju Celana Kaos kaki Sepatu Aksesoris tangan Sama aksesoris badan gitu Kayak sayap Buntut Ini sebenernya parts-nya itu Udah banyak banget ya Yang bisa bikin NFT kalian itu Semakin langka Jadi buat kalian yang pengen Lihat-lihat itu Bisa ya disini Kalau kalian pengen tau Part-parts-nya ada apa aja Yang bisa kalian dapetin Dari NFT-nya ya Jadi menurut gue ini Menarik banget ya Karena trade-trade seperti ini kan Biasanya ada di NFT project yang art ya Cuma mereka ini Sekarang menggabungkan Project NFT art Dengan Gameplay to earn juga Jadi Kalian bisa punya Trade-trade yang Sebanyak ini ya Untuk kalian pamer Kalau misalnya Avatar kalian itu Yang paling langka Kemudian ini nanti Ada inventory-nya Jadi Ini tuh Walaupun ada di clay blockchain Itu tuh kalian bisa pakai Dompet metamask ya Jadi seperti biasa Kalau kalian pakai metamask Itu kalian perlu Nge-add si Blockchain clay-nya dulu ya Link-link untuk Nge-add network clay-nya itu Ada di deskripsi di bawah juga ya Nah terakhir yang mau gue Slihat di website-nya itu Ada NFT-5 ya Jadi NFT-5-nya itu Maksudnya Kalian Bisa nge-staking NFT-NFT yang kalian punya Untuk dapet reward-reward ya Biasanya kan Kalau kalian nge-staking Itu kan nge-staking-nya Token kalian Untuk bisa dapet token-nya lagi ya NFT yang kalian punya Untuk dapet reward-reward tertentu ya Nah disini tuh Serunya kalian bisa Ngelakuin quest-quest gitu ya Dan menariknya Kalau kalian ngelakuin quest-quest ini Kalian tuh bakal dapet kredit Alias yang token warna biru ini Dan kreditnya ini Bisa kalian pakai Untuk beli NFT-NFT lagi ya Untuk beli land Untuk beli starter pack Atau untuk beli item-item lainnya ya Nah udah sih Di website-nya sebenernya Seperti itu aja Sekarang gue bakal masuk ke White papernya sebentar ya Nah sebenernya White papernya gue gak bakal bahas banyak ya Jadi nanti kalian bisa baca sendiri Jadi kalau misalnya penasaran dengan proyeknya Disini ada tentang Jalan cerita dari gamenya Sama ada road map Tapi lebih detail Disini kalian bisa lihat Mereka ini ke depannya Pengen ngapain aja Terus ada bagian teams Jadi sebenernya mereka itu Dibuatnya oleh Developer group Yang namanya itu No Latency ya Jadi disini Ada team-team membernya juga Jadi kalau gue baca-baca sih Sebenernya mereka Background teamnya itu Macem-macem ya Ada yang dari game developer Ada yang blockchain developer Ada yang graphic designer Ada yang project manager juga ya Jadi mereka ini sebenernya Kalau gue lihat teamnya Lumayan diverse Tapi proyek-proyek apa yang mereka Sudah kerjakan sebelumnya itu Kita gak tau detailnya ya Dan kita juga gak bisa Ngestock link-in-link-in mereka Mereka itu Dulunya Kerja di company apa Kalian cuma bisa Ngeliat aja dari yang mereka tulis Dan gue juga gak tauin Nama-nama orangnya Nama asli atau bukan Jadi itu salah satu poin Yang perlu diperhatikan Waktu kalian ngelakuin Research project DKR ini ya Kemudian ada dari bagian Partnershipnya Nah partnershipnya ini Tadi gue udah sempat bilang Kalau mereka ini kerjasamanya sama Project-proyek di Clay blockchain lagi ya Jadi kalian bisa kepoin nih Project-proyek Yang partnership sama Si DKR ini apa aja sih ya Terus ada di bagian Investornya Sebenernya investornya itu Kebanyakan kalau gue liat Dari Singapore company ya Sama tentu saja Dari si Kakao nya sendiri ya Jadi ada Crush Ini company di bawah Kakao nya ya Terus ada F3V Jadi si F3V ini Sebenernya investinya Emang heavily Di crypto project juga Kemudian ada Presto Labs Presto Labs ini Lebih kayak ke trading company ya Jadi mereka ini Kebanyakan tradingnya juga Trading cryptocurrency Terus ada ATTN Mereka ini sebenernya Esports Group ya Yang ada di Southeast Asia Jadi ini lumayan terkenal sih Gue sering baca-baca juga Tentang ATTN ini ya Terus ada Sky Vision Capital Sama ada beberapa Angel Investor juga ya Kalau kalian pengen tau Ini siapa Benar kalian bisa stok Di Google ya Cuma kebanyakan sih Kalau gue liat Orang-orang Korea ya Si Angel Investor nya ini Terus ini disini ada Contact address nya Tapi waktu gue cari-cari Sebenernya si Joy token ini Belum bisa kalian beli juga ya Dan liquidity provider juga Belum launching ya Nah terus disini ada bagian Tentang NFT-NFT nya Bukan dari avatarnya Tentang parts-parts nya Ada apa aja gitu ya Kalian bisa baca Lebih detail disini Sebenernya tadi Ini sebenernya sama aja Kayak di web Cuma ini lebih detail gitu ya Terus ada babylity Ini yang tadi Bisa ngasilkan avatar baru Dan mereka juga Mereka kayak ngasih Rumus-rumus matematika Untuk nunjukin Gimana mereka Provide supply nya gitu ya Jadi buat kalian yang Jago banget matematika Mungkin boleh komen di bawah ya Menurut kalian ini Rumus-rumus supply nya Seperti apa gitu ya Terus ini tentang world nya Terus ini disini Ini ada tentang world 10 nya Dan mereka itu Bakal bisa Ngadain festival juga Untuk ini kayak Seperti event-event gitu ya Event-event ini Nanti kalian bisa Kayak ada pvp Untuk bisa earn token joy nya Dan ada sistem Gacha nya juga menariknya Disini ya Jadi kalian bisa Setting mesin NFT kalian ini Untuk jadi gacha Untuk orang lain main juga Jadi ini sebenernya Konsepnya menarik banget Jadi bikin toko kalian Banyak dikunjungi orang gitu kan Kalau kalian punya Mesin gacha seperti ini Terus ada bagian pvp nya Tadi gue sempat Ngasih tau juga Kalau misalnya di bagian pvp itu Kalian bakal Tanding sama player lain Untuk ngeliat ya Toko siapa yang bisa Didatengin lebih banyak customer Jadi menurut gue ini Konsep pvp nya lumayan unik juga Jadi itu bakal bergantung Sama mesin-mesin kalian Udah sampai level berapa Dan juga Isi-isi dari mesin kalian juga ya Boneka-bonekanya kalian Itu sebagus apa Terus tentu saja Mereka bakal ada Marketplace nya juga Dan ini marketplace nya Transaksinya kan Lewat joy token tadi ya Terakhir Itu ada tentang Joy token tokenomics nya ya Jadi sebenernya joy token ini Bisa dipakainya Di marketplace nya Terus bisa dalam In game system nya Kalian bisa beli item-item Terus ada terakhir Buat governance pool ya Terus itu di dalam Ekosistem gamenya Tapi kalau di luar ekosistem gamenya Kalian bisa Nge-staking si token Joy nya Sama bisa jadi Liquidity provider Untuk si Joy sama Clay gitu ya Kemudian ini ada Utilities joy token nya Itu ada NFT minting fee Alias Nanti tuh kalian Untuk beberapa mesin Itu tuh awalnya Bentuknya bukan NFT Tapi setelah kalian upgrade Sampai level tertentu Itu bisa kalian minting Sebagai NFT Jadi bisa kalian perjual belikan Si mesin nya juga Terus kalian Bakal butuh joy token ini juga Untuk nge-upgrade Mesin-mesin Sama boneka kalian Terus si joy token ini Bisa kalian pakai juga Untuk bikin avatar NFT yang baru ya Dengan gabungin dua avatar Terus joy token nya Bisa kalian pakai juga Untuk ikutan festival-festival Dan terakhir untuk Nge-gacha ya Jadi itu cara mereka Burning token joy nya ya Tapi menurut gue sih ini Utilities nya belum terlalu banyak ya Mungkin mereka Kedepannya bakal Nge-introduce Terus lebih banyak lagi utilities joy token nya Supaya bisa Nekan supply joy token nya juga ya Nah di bagian bawahnya Ada token distribution nya Jadi maksimum supply nya itu Di 1 miliar token Dan Seperti biasa Yang paling gue liatin itu Di bagian tim nya ya Jadi tim nya itu Punya 12% stick Dari jumlah token yang ada Dan mereka itu Fasting period nya di 2 tahun ya Dengan 6 month lock up ya Jadi dengan 6 bulan lock up Jadi mereka itu Kira-kira Baru bisa punya full 12% nya Setelah 2,5 tahun ya Kemudian sisanya sih Paling besar itu Dibuat play to earn Sama di liquidity provider reward ya Kemudian disini ada tentang Governance staking nya juga Jadi disini mereka Ngasih lihat gimana sih Cara mereka ngisi Treasary nya ya Jadi treasary nya ini Fungsinya untuk Memberi reward Ke orang-orang yang Megang token Si joy nya lagi ya Supaya orang-orang Mau hold token joy nya Jadi nanti kalian bisa Baca lebih detail disini Terus di bagian bawahnya Ini ada tentang Staking joy token ya Jadi kalau kalian Nge staking joy ini Mereka itu bakal Nge convert token joy kalian Untuk jadi S joy namanya ya Nah tapi Nge convert nya itu Ada conversion rate nya Jadi beda-beda ya Tergantung kalian ini Mau nge lock token nya Berapa lama ya Semakin lama kalian nge lock nya Itu sebenarnya Conversion rate nya Semakin bagus ya Jadi kalau kalian Nge staking nya cuma 8 minggu Itu kalian Satu joy nya Hanya dianggap 0,25 S joy ya Tapi kalau misalnya kalian Nge staking nya 24 minggu Itu tuh satu joy nya Akan dianggap Satu S joy Jadi intinya semakin lama kalian Jadi intinya semakin lama Kalian lock si token nya Itu reward yang kalian hasilkan Bakal semakin banyak juga ya Jadi kira-kira itu Yang perlu kalian perhatikan Waktu kalian mau Staking token joy nya ya Nah terakhir ada tentang Liquidity provider reward nya Jadi ini buat kalian yang pengen Ngisi pool liquidity provider nya Jadi buat kalian yang pengen Ngisi liquidity pool nya Joy sama Clay Itu bisa dapet reward Dalam bentuk token joy juga ya Sebenarnya di whitepaper nya gitu aja Sisanya tuh sebenarnya link-link aja Ke website mereka Sama ke social media mereka ya Oh iya sebetulnya mereka tuh Jual beli NFT nya tuh Bisa lewat OpenSea juga ya Jadi kalau kalian buka Itu sebenarnya kalian Dua bisa nih Beli-beli NFT item Si DKR ini ya Jadi sebenarnya kalau gue liat sih Baru banyaknya decoration pack ini ya Dan kalian bisa beli nya itu Dalam bentuk wrap clay ya Jadi nanti kalau misalnya kalian tertarik Gue bakal bikin tutorial terpisah gitu ya Untuk mana buat kalian yang pengen beli NFT si DKR ini Jadi sebenarnya menurut gue ini Project nya lumayan menarik Karena ekosistem nya ini Dibuatnya di clay Yang sebenarnya orang belum banyak tau Tapi di belakang clay ini Ada pemain besar sebetulnya ya Yang ekosistem nya itu Luas sekali juga si Kakao tadi ya Cuma kedepannya gamenya seperti apa Kita bakal tunggu aja Waktu gamenya nanti launching Di quarter 2 Oh iya buat kalian yang pengen ikutan juga Event dari Drawshop Kingdom Reverse ini Kalian bisa masuk ke link gleam nya ya Udah gue taro juga di deskripsi di bawah Nah nanti kalau kalian udah masuk ke link nya Kira-kira tampilannya seperti ini ya Terus buat ikutan event nya Caranya gampang banget Kalian tinggal scroll aja ke bawah Terus kalian tinggal follow Twitter nya Drawshop Kingdom Terus tinggal retweet-tweet mereka Terus join Discord server mereka juga Jangan lupa Sama kalian tinggal visit Official website mereka Sama white paper nya Termasuk masukin juga Wallet address Clayton kalian ya Jadi wallet address nya ini Kalau kalian pake metamask Alamat metamask nya Yang udah dimasukin Network Clayton nya ya Jadi menurut gue sih Ikutan aja Siapa tau kalian bisa menang Land untuk si Drawshop Kingdom Reverse ini ya Gitu Oke kali ini video sampai sini dulu aja Jadi buat kalian yang gak pengen tinggalan Sama update-update terbaru Gameplay-gameplay Tutorial Tips and trick Sama game-game NFT seperti ini Jangan lupa di subscribe Karena gratis Tapi bisa bikin cuan Jangan lupa di like Sama share juga Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya Jaga hasil kalian semua See you guys next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax